Tetapi bukan untuk memprovokasi melawan pemerintah, tetapi tadi kalau kita lihat rentetan, kalimat-kalimat yang lain-lain, jelas sekali, ya, kami bahar menyampaikan, kita tidak melawan pemerintah, tetapi yang dilawan adalah kesuliman. Kalau dalam taksirnya saya, kami memberkannya seperti itu. Tadi saya katakan, ada konfirmasi supaya peserta memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan dari penyampaian hati Tuhan. Terima kasih. Tadi Anda menyampaikan adanya laras bahasa itu. Dalam laras bahasa itu, seperti apa Anda bisa jelaskan dan bagaimana dengan teori diperbola dalam satu ceramah yang disampaikan oleh pendakwa ketika ada di forum internal yang harus disampaikan ke pabrik. Menurut Ahri bagaimana? Pertanyaannya sebenarnya mengasih pada satu hal, yaitu bagaimana laras bahasa ceramah. Kalau kita perhatikan ceramah yang berkaitan dengan agama atau khutbah atau apa namanya ya, doa dan lain-lain itu banyak sekali mengandung yang tadi disebutkan oleh penyampaian. Secara sebagai hiperbola. Hiperbola itu adalah majas atau gaya bahasa melebih-lebihkan sesuatu. Melebih-lebihkan sesuatu itu tentu maksudnya ada. Bukan untuk tujuan untuk tujuan berbohong. Tetapi melebih-lebihkan sesuatu itu maksudnya membuat pendengarnya makin yakin dengan apa yang menjadi pokok sesuatu. Jadi menggunakan majas atau bahasa kias yang melebih-lebihkan sesuatu itu tujuannya adalah lebih kepada usaha untuk meyakinkan bahwa apa yang disampaikan itu benar. Nah, dalam banyak contoh, ceramah adalah ceramah itu menggunakan gaya bahasa ini. Gaya bahasa melebih-lebihkan sesuatu. Nah, mengapa kita katakan melebih-lebihkan sesuatu? Karena kalau secara atasnya itu tidak bisa demikian, tidak bisa kita paham. Masa bisa begitu kita katakan. Tetapi, hanya bisa diterima dengan keyakinan. Dengan keyakinan itu bisa diterima. Itu penggunaan diperbolehkan. Nah, kalau saya lihat di dalam drama yang tadi dibaca oleh pengacara beberapa kutipan, menurut saya, deskripsi yang sangat detail. Mengenai bentuk dari korban, enam korban yang ditembak polisi itu merupakan satu cara dari Habib Bahar untuk menyakinkan pendengar ceramah itu bahwa terjadi kezoliman yang dirasakan oleh para korbannya. Kalau dikatakan saja tidak diterima, mereka diterima. Tidak ada nuansa atau tidak ada gabaran yang sangat jelas di dalam pikiran penyelan. Tetapi, kezoliman yang itu akan sangat intens dengan ungkapan-ungkapan atau kata-kata atau kalimat-kalimat yang tadi dibakar. Nah, apalagi itu didukung oleh fakta-fakta dari media sosial yang menjadi latar belakang yang diterima oleh Habib Bahar. Jadi, kita belum berbicara apa yang terjadi di sini, tetapi mengapa Habib Bahar menyampaikan itu? Karena banyak berita ada foto-foto yang membuat dia mendeskripsikan kematian itu secara sangat hyperbole. Kalau bisa kita katakan dalam konteks tertentu itu melebih-lebihkan atau dalam konteks tertentu deskripsi yang sangat rendah, yang sangat jelas. Bagaimana kezoliman yang diterima oleh 60 orang-orang. Jadi, sekali lagi saya katakan, larasnya, laras bahasa ceramah agama itu biasanya mengandung hyperbole-hyperbole yang tujuannya untuk menguatkan, untuk mendukung fakta yang ada. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah, tadi Anda menyampaikan lebih-lebihkan. Tujuannya adalah, menurutku memotivasi, bukan memprovokasi. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana kalau dilihat dari apa yang disampaikan tadi tentang lawan 75, NKMI, harga mati, dan lain-lain itu menurut ahli, apakah itu bagian daripada motivasi atau bagian daripada provokasi? Dari, 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 kalau saya membaca atau mendengar secara detail tadi, tadi sudah saya katakan, sebagian, atau apa yang mengucapkan itu, lebih kepada motivasi, apalagi dari segi larasnya, laras bahasa itu adalah laras bahasa ceramah. Bukan laras bahasa ilmiah, atau laras bahasa berita, bukan, tapi ceramah. Jadi, dalam konteks sebuah ceramah, yang pesertanya itu tertutup, atau pesertanya itu terbatas pada satu provok tertutup, hal-hal seperti itu sangat penting untuk memotivasi orang lain. Tetapi, bukan untuk memprovokasi melawan pemerintah. Tetapi, tadi, kalau kita lihat rengetan alimat-alimat yang dilakukan, jelas sekali, ya, hari bahar menyampaikan, kita tidak melawan pemerintah, tetapi yang dilawan adalah pesuliman. Kalau, kalau dalam taksirah saya, kalimat lengkapnya, seperti itu, tadi saya katakan, ada konfirmasi, supaya peserta memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan dari penyampaian bagi belakang. Terima kasih. Ya, kalau dikaitkan dengan pasal 14 dan 15, pasal 15 dan 15, pasal 18, pasal 18, pasal 18, dengan apa yang terjadi pada ceramah itu, Itu bukan menyiarkan. Yang menyiarkan itu adalah masalah. Di sini, habibahat bukan masalah. Tetapi, dia adalah seorang pencerama agama yang menyampaikan sesuatu kepada penulia atau umatnya. Jadi, di situ beda sekali. Maka, hasilnya, itu bukan berita. Tetapi, hasilnya adalah cerama agama. Jadi, harus dibedakan. Tadi, Jokto Muzakir mengatakan, kalau itu sebuah berita, ada yang namanya edit. Nah, jangan cerama. Yang bisa, spontan. Karena terbilas kali udah berita, maka itu tidak bisa dikaitkan. Karena itu langsung spontan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!